Tanaman hias rapat untuk dinding rumah ya, ataupun pagar depan rumah ya, baik untuk dipagar bambu ataupun ralis besi ya, ataupun memang untuk pot gantung ataupun pot dinding ya, ini sangat ribun sekali. Ini warnanya dua warna ya, jadi termasuk warna parigata, memang parigata tetapi sudah jenisnya di tanaman engis epi ini ya, bentuknya unik sekali, bersudut 5 ataupun bersudut 3 variasi ya, nah ini warnanya acak, ada putih, ada pun warna pun putih ya, nah ini keunikannya dari warna ataupun bentuk ya. Oke, tadinya saya tanam satu batang kecil, sekarang sudah benar-benar penuh, jadi caranya mudah sekali, tapi walaupun mudah, kita tetap cari batangnya yang memang harus korban satu ruas di daun tersebut ya, kita buang daun satu, kita potong di bawah ruas, jangan di tengah-tengah batang ini, terus ditanam, itu tidak akan mengeluarkan akar ya. Oke, kita contohkan disini, nyarinya yang untuk ditanam kembali, nah ini seperti ini ya, jadi kita korbankan, jangan di tengah ini ya, jadi harus disini, ini misalkan kita pangkas disini, Nah ini, nah ini ditanam itu tidak akan mengeluarkan akar, jadi harus ditanam ruas ini, kita korban buang satu daun ya, nah ini buat akar, jadi ini terlalu panjang ya, nanti saya potong kembali, Nah ini ya, nah ini seperti ini, ditanam saja ya, di pot baru ataupun di tanah untuk dinding rumah ya, tanaman ini memang meramat ya, agak benar-benar panjang dibiarkan itu akan meramat kemana-mana ya, Namun punya peunikanya disini, warna ya, dua warna putih dan hijau, jadi termasuk sebutan English IP Parigata, oke, cukup sekian ya, semoga bermanfaat, kita berjumpa lagi tayangan berikutnya, Jadi disini, tampilan English IP tanaman ramad ataupun tanaman ramad dinding ya, baik buat di dinding depan rumah, ataupun pot gantung, juga pot dinding ya, Ini sangat rimun sekali ya, warnanya cantik, dan bentuknya juga ya, bersudut 5, ada juga yang 3, 4, jadi bervariasi sekali bentuk-bentuknya, Oke sahabat, itu dia ya, semoga bermanfaat, bermanfaat, kita berjumpa lagi, di tayangan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh